Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang sangat keren dan berguna sekali Namun sebelum itu kita cari dulu untuk bahan-bahannya teman-teman Nah, jadi disini saya temukan satu buah lampu LED Ini sudah mati teman-teman ya Sudah dibuang dan kita cari lagi bahan yang berikutnya teman-teman Oke, nah jadi disini sepertinya kita gunakan pipa ini teman-teman ya Kita cari pipa yang sesuai teman-teman ya Nah, disini sudah ada pipa yang ada shocknya teman-teman ya Nah, kita ambil saja mudah-mudahan tidak dilem ya ini Oke, sudah berhasil saya ambil ya teman-teman ya Nah, jadi disini saya gunakan dulu dua bahan ini dulu teman-teman ya Selanjutnya kita cari lagi bahan yang berikutnya Silakan teman-teman, tonton sampai selesai Jangan lupa subscribe, komen, link, dan share Oke teman-teman, jadi disini lampunya ini ukuran 10W ya teman-teman ya Nah, disini juga ada pipa PVC ini ukurannya kurang tahu Tapi disini sudah terpasang shock seperti ini Nah, sekarang saya ukur dulu untuk diameternya teman-teman ya Nah, jadi ini diameternya kurang lebih 3 cm teman-teman ya Nah, sekarang kita ukur juga untuk diameter yang pipanya ini kira-kira 2,5 cm teman-teman ya Jadi, seperti ini ukurannya Oke, selanjutnya disini saya gunakan baterai tipe 1,8650 teman-teman ya 4.800 mAh, 3,7V Nah, disini kita gunakan 1 saja teman-teman Nah, sebelum itu kita ukur saja ini untuk panjangnya kira-kira 6 cm teman-teman ya 6 cm lebih dikit ya Lebih beberapa mili Nah, kita ukur juga pipanya disini Nah, namun jangan di-press ya teman-teman ya Kita lebih sedikit teman-teman ya Jadi, disini kita buat 7 cm saja ya Oke, sekarang tandai disini Nah, selanjutnya ini kertas Ini tinggal kita lilitkan di pipanya ini teman-teman ya Supaya ini garisannya ini bagus teman-teman ya Tinggal lilitkan seperti ini dan kita garis ya Oke, jadinya rapi seperti ini dan presisi teman-teman ya Nah, jadi sekarang tinggal kita potong saja menggunakan gergaji besi seperti ini teman-teman ya Kita potong saja ya teman-teman ya Oke, sekarang sudah terpotong teman-teman ya Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan saja ini menggunakan rempelas teman-teman ya Kita gosok-gosok seperti ini teman-teman ya Supaya hasilnya itu bagus, rata, dan rapi teman-teman ya Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya ya Sekarang di bagian soknya ini kita pasang saklar seperti ini teman-teman ya Disini 3 kaki saklarnya bisa juga dengan yang 2 kaki teman-teman ya Setelah itu kita plug disini ya teman-teman ya Kita mal disini Nah, caranya seperti ini teman-teman Caranya mengukur seperti ini supaya pas ya Oke, seperti ini teman-teman ya Nah, seperti ini Nah, selanjutnya disini tinggal dilubangi saja teman-teman ya Bisa menggunakan cutter yang dibakar dengan lilin Bisa juga menggunakan solder seperti ini teman-teman Nah, seperti ini ya Sudah berlubang seperti ini ya Nah, oke seperti ini Nah, jadi nanti kita pasang disini saklarnya ini teman-teman ya Teman-teman bisa gunakan saklar yang 2 kaki maupun 3 kaki seperti ini ya Ini adalah potongan pipa yang tadi teman-teman ya Ini potongan pipa yang tadi Disini saya siapkan lilin dan juga korek ya teman-teman ya Nah, sekarang kita nyalakan dulu apinya Hati-hati teman-teman ya Nah, sekarang saya siapkan juga cutter seperti itu teman-teman Nah, jadi cutternya ini tinggal kita bakar saja disini ya Oke teman-teman, jadi disini sudah terbelah Selanjutnya kita gunakan tang pencepit seperti ini Kita bakar-bakat lagi dan nanti kita ratakan teman-teman Oke teman-teman, jadi disini sudah rata seperti ini Selanjutnya kita amal disini ya Untuk pipa PVC yang kecil ini Nah, tinggal kita amal seperti ini teman-teman Oke, sekarang tinggal kita potong saja Menggunakan ini dia Nah, disini kita gunakan lilin lagi teman-teman ya Kita gunakan lagi lilin ini Untuk memotong lingkarannya ini teman-teman ya Nah, jadi seperti ini teman-teman ya Tinggal kita rapikan lagi menggunakan rempelas disini teman-teman ya Tinggal kita gosok-gosokkan saja seperti ini di rempelas ya Nah, sekarang tinggal gambar saja untuk lubang micro chargernya nanti teman-teman ya Oke, jadi seperti ini sudah lubang dan kita haluskan lagi teman-teman ya Jadi nanti itu dipasang disini teman-teman ya Nanti dipasang disini seperti ini Oke, disini saya menggunakan sebuah modul charger teman-teman ya Ini modul charger terbaru daripada yang saya review sebelumnya Nah, disini ada out minus dan out plus Dan di tengahnya ada B minus dan B plus Nah, ini untuk output dan B minus dan B plus itu untuk ini teman-teman ya Untuk jalur ke baterai ya Oke, sekarang untuk kabel yang kecil Ini kabel kecil warna merah ini saya pasang di B plus ya Jadi ini nanti kita sambung ke baterai plus ya teman-teman ya Nah, selanjutnya disini warna hitam yang kecil ya juga ya Nah, disini untuk yang warna hitam kecil Sambung juga di B minus ya teman-teman ya Jadi ini nanti ke baterai minus ya teman-teman ya Jalurnya ke baterai minus Oke teman-teman, jadi seperti ini ya Untuk jalur-jalurnya ini untuk jalur ke baterai teman-teman ya Jangan sampai salah, nanti bisa short dan bisa rusak ini modulnya nih teman-teman Sekarang kita pasang untuk yang outputnya ini ya Nah, disini kabel merah warna merah yang besar ini Sambung saja di tulisan out plus ya teman-teman ya Ini nanti untuk outputnya ya Nah, sekarang yang warna hitam ini kita sambung di paling kiri ya teman-teman ya Nah, ini untuk jalur output minus teman-teman Sambung disini saja ya Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk jalurnya Ini kabel besar ini untuk output Dan yang kabel kecil ini adalah untuk jalur ke baterai ya teman-teman ya Sekarang kita sambung saja jalur yang ke baterai ya Ini kabel kecil yang warna merah Kita sambung di plusnya baterai Dan yang hitam disambung di minusnya baterai Jangan lupa gunakan isolasi listrik teman-teman ya Seperti ini, supaya tidak lepas saja Oke selanjutnya tinggal kita masukkan disini teman-teman ya Dari sini, kita masukkan dari sini teman-teman ya Nah, disini kita kelupas dulu teman-teman ya Untuk kabelnya ini kita kelupas manual saja menggunakan gunting seperti ini teman-teman ya Nah, disini saklarnya yang tadi ya Nah, disini saya menggunakan yang tiga kaki teman-teman ya Perhatikan disini ya untuk cara pemasangannya Yang warna kuning ini untuk input dan output plus Dan yang tengah ini untuk output minus Dan yang paling kiri ini untuk input minus Nah, sekarang tinggal kita solder saja disini teman-teman ya Nah, jadi disini teman-teman harus perhatikan ya Jangan sampai salah pemasangannya Nanti tidak bisa menyala Kalau ada kesalahan pemasangan teman-teman ya Jadi, seperti ini teman-teman ya Untuk cara pemasangannya Jangan sampai terbalik ya Ini untuk jalur-jalurnya Nah, sekarang tinggal kita pasang Untuk kabel yang outputnya teman-teman ya Outputnya kita ambil juga dari kaki yang warna kuning ini teman-teman ya Ini output plus dan input minus teman-teman ya Untuk kaki warna kuning ini Nah, kita ambil dari sini Nah, dan juga untuk output minusnya Kita ambil dari tengah ya teman-teman Kaki tengah ini untuk output minus Oke, jadi seperti ini Tinggal kita masukkan saja di lubangnya ini teman-teman ya Nah, sekarang untuk bagian modulnya ini Atau bawahnya ini kita pasang ya Tutup yang sudah dibuat pertama tadi ya teman-teman ya Nah, jadi disini tinggal kita pasang disini Menggunakan lem ya teman-teman ya Oke teman-teman tinggal tempelkan saja seperti ini ya Ya oke Jadi Kasih lem yang kuat ya teman-teman ya Supaya tidak lepas nanti ya Sekarang tinggal kita kasih lem pinggirnya dan kita tutup ya Kita ratakan saja Lemnya di pinggirnya ini Awas jangan sampai kenapa modulnya Oke, jadi disini tinggal kita cek Bundakan cek HP saja ya Jika baterainya ngedrop ya teman-teman ya Nah, untuk lampu LED-nya ini Tinggal kita bongkar saja teman-teman ya Menggunakan cutter lagi Kita lepas seperti ini Oke, jadi disini tidak kita butuhkan mesinnya ya Kita butuhkan headsinknya ini saja Nah, jadi disini kita buang juga ya Untuk bagian bawahnya ini teman-teman ya Bagian ulirnya ini kita buang juga Dan kita rapikan ya teman-teman ya Nah, sekarang tinggal kita masukkan disini ya teman-teman ya Dari bawah sini kita masukkan seperti ini Dan kita kasih lem ya Jangan lupa ya Kita kasih lem dan kita tempelkan disini teman-teman Nah, disini untuk bagian mata LED-nya ini teman-teman ya Nah, disini kita gunakan yang bagian sini ya Karena ini nanti akan meredam panas Dan disini juga saya gunakan satu buah LED Ini 3V teman-teman ya Warna putih Nantinya kita tempelkan di bagian sini teman-teman ya Namun sebelum itu pasang dulu kabelnya lewat lubang ini teman-teman ya Nah, jadi disini sudah ada tanda plus dan minusnya untuk kakinya teman-teman ya Namun sebelum itu kita kasih vlog dulu Supaya lebih mudah untuk penyelodaran ya Oke, seperti ini teman-teman Nah, sekarang tinggal kita pasang saja Dari kabel merah atau plus ini ke kaki plus dari LED ini Dan begitu juga untuk kaki minusnya teman-teman ya Nah, setelah itu tinggal kita kasih lem teman-teman ya Nah, disini lemnya teman-teman bisa gunakan lem yang anti panas ya Ya, untuk lem heatsink biasanya teman-teman ya Sekarang tinggal pasang disini Nah, jadi disini untuk lem-lemennya ini teman-teman saya menyarankan menggunakan seperti ini ya Ini lem anti panas biasanya untuk digunakan untuk menglemes heatsink ya teman-teman Jadi seperti ini silahkan teman-teman belikan ya Nah, sekarang tinggal kita pasang saja Oke, teman-teman Saya charge dulu Kira-kira masuk ini modulnya ya Oke, seperti ini Teman-teman perhatikan disitu ada tanda warna merah ya teman-teman Itu LED-nya yang menyala teman-teman Artinya pengecasan sedang berlangsung ya Oke, teman-teman saya jabut dulu dan saya nyalakan ya Nah, disini sudah menyala dan ini berhasil Dan ini terang banget teman-teman Ini terang banget ya Saya matikan dulu lampu rumah ya Nah, jadi ini bisa kalian buat untuk lampu center maupun lampu emergency Atau maupun lampu apapun ya teman-teman Jadi ini posisinya ruangannya ini gelap banget teman-teman ya Tapi ini terang banget lampunya ini Ini di posisi ruangan yang gelap ya teman-teman ya Nah, jadi ini terang banget teman-teman ya Ini terang banget dan sangat berguna banget ini Silahkan teman-teman coba ya Kalau tidak percaya silahkan teman-teman buat sendiri Oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Lain waktu kita akan sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa